selamat malam iya malam juga pak begini pak numpang tanda ini saya baru dapat saya dapat apa itu aduh 24 apa itu 24 MQS apa benar itu pak oh iya betul pak langsung dari Jakarta Pusat dari mana pak dari Jakarta Pusat Jakarta Pusat ya jadi mohon mati ini sebagainya dengan bapak siapa tinggal di mana bapak Suripto di Palembang oh pak Suripto di Palembang ya jadi masuk adanya masuk adanya yang bapak menangkan itu langsung dari perusahaan di BNQS berkat diisi ulang dari nomor handphone anda iya terus jadi atas nama kami pak dengan Pak Sudara Pusat ya iya iya Pak Sudara Pusat ya bisa pak di komprimasi langsung untuk mengenai nomor PIN panggungan nomor PINnya berapa wah ini di HP saya tadi jadi saya lagi pakai HP ini jadi gak gak hafal saya nomor PINnya kalau bisa di check dulu pak ya untuk membantu di dalam pengetahuan diisi penempat komputer kami pak ya apa nomor saya gak tersesat kalau di komputer waktu saya lagi nelfon ini biasanya kan langsung ngaket nih iya kan iya iya nomornya tapi itu nomor PINnya pak untuk dicocokkan ya iya kan tinggal dilihat aja kan kalau nomor nelfon saya kan sudah terdaftar PINnya iya 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 betul pak iya nomornya memang pak tapi itu PINnya ya apakah sudah dicocokkan atau Bapak sudah membuka alamat situsnya melalui jaringan internet enggak enggak saya enggak enggak biasa membuka-buka internet pak oh enggak bisa itu memastikan mengenai tentang hadiah pak ya jadi saya gak bisa ano ya minta hadiah itu kalau gak bisa buka itu ya enggak maksudnya maksud kami untuk melihat secara terkejadian ya tapi kan nomor PINnya sudah tercatat mestinya kan enggak perlu iya iya betul pak ini nomornya sudah salah setidih ya iya iya kenapa dimasihkan dibutuskan gimana pak kenapa dimasihkan handphonenya habis pulsa pak oh iya oh iya gimana jadi yang tadi pak jadi mengenai kata cara pengambilan ada di sini dari di kantor kami iya pak dua tata cara pengambilan hadiah pak ya karena ini sudah positif iya itu dari sini pak ya iya pak jadi pertama boleh diantar langsung ke alamat tujuan atau di transfer melalui buku tabungan pribadi pak iya 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 memilih salah satunya iya satunya tadi pakai apa tadi yang pertama tadi yang pertama boleh diantar langsung ke alamat tujuan saya langsung ke sana atau di transfer di transfer melalui buku tabungan pribadi kalau saya langsung ke alamat mana ya kalau menurut alamat kami di Jalan Guninsahari 3 nomor 1 di Jakarta Pusat ya saya ini kan gini pak ya pak Larsono ya iya saya ini kan udah cerita-cerita sama temen kan iya katanya sekarang ini banyak penipuan kalau biaya transfer jadi maksud saya saya mau langsung aja biar gak tertipu gitu maaf loh pak ini iya 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 semangnya kita Malaysia perlu dan berhati-hati ya betul pak saya minta dibantu gitu lho pak maksudnya jadi apa pak yang harus saya persiapkan ini cukup bapak untuk lengkapi terlebih dahulu mengenai syarat angkatan tuhan iya itu syarat angkatan tuhan untuk kegunaan masalah biaya administrasi pengesahan penandatangan pencerang dana ya iya itu biaya penandatangan pencerang dana hadiah saya itu berapa pak 100 juta ya 100 juta rupiah pak oh iya 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 jadi saya karena untuk mengenai pengaktifan berifikasi untuk di daerah anda iya itu dijadikan bahan pelaporan dengan transaksi pemenang keempat untuk sebagai pertamu jawaban pak iya 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 jadi cukup bapak untuk menegukan pembelian pulsa MQS atau pulsa rekrik iya iya dikirimkan nomor ini sebanyak 3 kali masing-masing isi 100 ribu cuma itu aja pak iya bukan saya langsung di kantor yang gunung sehari tadi saya langsung bayar disana gitu langsung dikirim dulu pak untuk sebagai bahan pelaporan nanti saya ketipu lagi oh tidak pak karena ini sudah positif masa saya beli malah harus kirimkan MQS kan jual pulsa masa saya harus kasih pulsa maksudnya kan itu diminta mengenai bahan pelaporan sebagai tanda bukti dengan pertanggung jawaban kok gitu saya kan mau dapat duit kok malah ngasih pulsa 2-300 ribu itu pak kan namanya biaya transaksi atau biaya administrasi pak oh gak masuk akal nanti saya ketipu lagi bapak sering nipu ya iya bukan seperti cerita-cerita orang lain orang-orang yang kayak gini sering nipu jadi ya saya nanti ketipu juga oh jangan pak bisa makan yang lain pak ya ya jangan juga ya maksud saya tuh ya tapi disini pak kan modusnya sama ini modusnya katanya kayak gini kami kami cuma kami menjelaskan apa yang harus digangkapi ya cuma itu pak iya saya langsung ke Gunung Sari gitu loh maksud saya saya langsung ke Jakarta saya bayar disana untuk memasukkan bahan pelaporan sebagai transaksi juga ya untuk pertanggung jawaban pak bahan pelaporan gimana kan saya udah nelpon laporan gimana lagi apakah bapak siap mau menerima secara pribadi atau ada niat langsung untuk disumpangkan iya kalau udah saya terima kan terserah saya mau saya kemanakan duitnya ya maksud kami kalau mau diterima ya silahkan untuk melakukan untuk menanggapinya bapak-bapak sanggup ya bukan saya sanggup nggak sanggup saya mah duit kalau saya ini kan bisnisnya karet ini lagi karet lagi sepi lagi murah sekarang kan saya itu saya tahu juga harga karetnya murah kalau itu uang seratus dua ratus dengan harga kelapa salit juga turun betul jadi walaupun cuma tiga ratus kalau saya ketipu gimana jangan gimana maksudnya jangan menimbulkan masalah keturigaan atau kesansian pak ya ya tapi kan maksudnya harus dipositifkan kalau kita mengurus berupa barang harus memastikan dulu pak ya maksudnya dipositifkan ya ini makanya saya telpon saya minta positif kok malah saya disuruhkan ini sudah positif pak ya ya tapi ini bukan pemasangan cuma kan kalau bapak sanggup ya dilaksanakan tapi itu tidak sanggup ya nggak usah dilaksanakan pak begitu loh kan saya sudah dapat hadiah perusahaan bapak kan sudah ngasih saya hadiah iya memangnya pak tapi bapak betul mengenai bahan bahan-bahannya itu itu masukkan ke raguan ya ke raguan iya saya sebagai penerima kan boleh-boleh saja ragu tapi bukan berarti hak saya hilang loh pak ya kan hak saya nggak bisa hilang memangnya hak anda tapi itu mengenai prosedur kan cuma kami menjelaskan apa yang saya guna ada yang melangkatinya ya tapi prosedur itu mencurigakan seperti kata teman-teman biasanya kalau penipuan itu katanya minta transfer pulsa kayak gitu loh pak maksud saya itu soal pajak ditanggung jadi masalah persahatan itu itu cuma beri setengah rata jangan gitu dong saya datang aja langsung ke Jakarta yang penting yang penting saya sudah berikan alamat tapi belum bisa tapi belum bisa maksudnya nggak ada izin langsung dulu biasanya kesalahan nanti kalau memang harus bayar 300 itu saya bayar di sana maksud saya itu belum bisa langsung berangkat kalau tidak ada izin langsung maksudnya izin langsung ke kantor kami sebelum itu melangkapi terlebih dahulu pak itu harus duluan namanya bahan pelaporan nanti saya ketemu pak Daryono saya isi pulsa itu depan pak Daryono gitu loh enak-enak kalau menurut saya untuk pendapatan kami pendapatan saya mana lebih banyak pengkos jalan ke Jakarta karena ini kan khusus ada di pengantar tadi ya saya itu lebih baik habis duit daripada kena tipu pak terus terang aja oh ya jadi kalau bapak menimbulkan masyarakat itu pak ya atau kebanyakan masyarakat peraguan ya mendingan gak bisa diurus pak ya loh itu kan hak saya saya kan udah ya memangnya hanya jadi kalau bapak selalu perusahaan saudara itu gak mau nafid MQS2 kalau sudah saya oh jangan mengatakan munafi silahkan aja jangan dibantau omongan saya oh kenapa bapak yang mau ngapain kami stop 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 saya sudah punya hak saya selamat menikmati Terima kasih.